Gue lama-lama gue cuman jadi nyambuk aja deh Ayo kalian berantem aja di depan gue deh kalau gitu Gini ya Nasehat saya Sebagai konsultan perkawinan Mungkin suaminya belum disunat Mungkin suaminya belum disunat Jadi lo nyindir laki lo apa gimana sih? Bingung gue Ini gue harus ngomong di depan dia lo Ini lo tegal lah Saya ramalkan Nanti malam kalian ciuman Ah ngomong dong Kalau sekarang tuh kan lagi pandem ini bun Tapi per bulan berapa bun jatahnya bun? Oh sama Gak ada berubah-berubah Oh sama ya bun Bahkan ya Apa ya Pokoknya dia Kalau misalnya aku Aku misalnya Aku sempet Aku sempet Ada beberapa klien aku tutup ya Terus aku sempet bilang Kalau seaneh aku gak punya uang Gimana misalnya gitu Minta sama gue Kan gue laki lo Lo tuh ya Kadang-kadang Jadi gitu Kadang-kadang Karena kita mandiri Kadang-kadang Kamu kan punya suami Ya minta gitu loh Kadang kita tuh lupa ya bun Bahwa kita punya suami Ember Tapi gak apa-apa Gue agak sekarang mulai melatih Untuk minta sama dia Walaupun tidak 100% ya Padahal cuma 20% Tapi paling tidak Gue merubah Gue untuk Tidak terlalu mandiri Kan laki juga gak terlalu suka Kalau mandiri ya Gatau kalau A Hahaha Bun Sepertinya Wah A jangan kehantem Katanya A Katanya ceder gitu Kena banget bun Kalau orang kata netizen Bilang gini bun Eh Dewi Persik Makanya laki tuh Kasih kerjaan Saya kasih kerjaan ya netizen Jangan bawah lagi Ini sekarang udah nyuting aku A sama bunda Maya Nanti kalau udah suami Dapat gaji Jangan lupa ya Gajinya dikasih sama istri Walaupun cuma sedikit Bener gak mau istri Nah lo mati gue Gue lama-lama gue Cuma jadi nyambuk aja deh Ayo kalian berantem aja Di depan gue deh Kalau gitu Hahaha Bun Kan gini bun Cina deh Gue kasih nasihatnya Bawah laki lo gini Ayo dengerin Sini 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 dengerin Sini 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 gak bisa loh Kameranya liatin Kameranya liatin Kameranya liatin Kameranya liatin Nah udah Sini Ada kamera dua kan Oke Iya bun Gini ya Nasehat saya Sebagai konsultan perkawinan Mungkin suaminya belum disunat Mungkin suaminya belum disunat Oh nooo Hahaha Kok belum disunat bun Udah bun disunat bun Udah ya Berapa kali Berapa kali kamu disunat Ya kan tiap hari kamu sunat Jadi Itu mah bukan disunat bun Itu mah tiap hari Beneran es krim Aduh Menurut bunda Laki aku nih orangnya tipenya kayak gimana sih Bunda kan sudah pengalaman tentang laki-laki nih Kalau aku jujur bun Aku bodoh bun Aku kan gagal terus nih bun Ini berapa kali sih kawin Saya ramalkan Saya ramalkan Saya ramalkan Ehehehe Ehehehe Jatuh Saya sebagai bukan Mbak Yu Saya sebagai bukan Dhani Darko Saya adalah Maya Estianti Saya ramalkan Nanti malam kalian ciuman Saya ramalkan Nanti malam kalian bercinta gitu Besok-besok bercinta tiap hari gitu Amin Mudah-mudahan ya ah Bercinta terus ya ah Ya jadi Jadi bercinta terus Berarti bunda ini tiap hari bercinta terus sama si abang yang Aku Bercinta dong Bercinta kan gak masih harus Oh iya tapi Pegangan-pegangan tangan Cium-cium Itu kan bentuk daripada bercinta Bun mau tanya bun Kalau dulu sama suami yang dulu Selalu dinafkai kan bun Iya Tapi gini ya gue kasih tau ya Gue itu bukan tipe orang yang Meminta Jatah Jatah sama pasangan Sama bunda iya Nah Gue udah terbiasa mandiri Dari kecil sampai sekarang Jadi ya kalau seandainya gue dinafkahin Alhamdulillah Alhamdulillah laki gue bertanggung jawab Gitu Dulu juga jaman gue sama sebelumnya Yang mana yang bertanggung jawab bun Enggak Kalau yang dulu juga dikasih kartu kredit Cuman gue tidak pakai Itu gue Jarang Kecuali kalau beli-beli buat anak-anak Baru gue pakai Kartu kredit Kalau sekarang juga Ya dinafkahin Tidak minta Tapi dia bentuk tanggung jawabnya Dia menafkahin Ya bun Jadi lu nyindir laki lu gimana sih Bingung gue Ini gue harus ngomong di depan dia lu Ini lu tegal lah Hahahaha Bun paling gak menginspirasikan bunda bun Menginspirasi Para lelaki dimanapun kalian berada Oh iya Untuk memberikan kartu kreditnya Tenang aja Dia gak bakal dipakai Tapi minimal itu adalah bentuk tanggung jawab Ngerti A Ngerti A Ngerti A Ngerti A Dia gak pernah marah bun Gak pernah Gak pernah Pokoknya istinya sabar Tapi dibelakang ngomongin aku bun Hahahaha Ayo mending pilih mana Mending pilih mana bun Mending yang berbar-barbar Atau Atau Gak Itu berarti harus ini Harus Kalau gini aja Langkali kalau ada masalah Ya surat-suratan aja Jadi gak usah ngomong ketemu nih Aku tulis surat Panjang kali lebar Capek barat sih bun Capek bun Jadi kalau ketemu debat kan Iya bun Surat aja Kamu gak sukanya apa Misalnya lo gak sukanya apa Atau misalnya Apa yang dia gak suka Apa yang kamu gak suka Nanti kan sama-sama Oh iya iya Kalau angga bun Saya suka sayang Habis itu dia Aku sebenernya gak suka Gini 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 Gitu bun Bunda Sekarang aku mau tanya nih bun Sekarang ini kan lagi pandemik Nyanyi gak ada Off air Off air udah pasti udah gak ada nih bun Semuanya orang pada lari ke bisnis Sedangkan bunda sendiri udah punya bisnis banyak nih Nah Gue masih mau kok Memang receh juga mau Gue yang mahal juga mau Gue sih Gue kerjain semua Gitu ya bun Iya Ayu dong bun Kan saya serba bisa gitu ya Tapi ajakin dong bun Aku bun Biar aku juga serba bisa bun Bisa kan Aku mau dapet uang receh bun Lumayan bun Jualan lah Ya bun Nanti ada jualan bun Masa kalah mari lasur jualan siomai Mas karismati jualan siomai Datanya bunda berapa bun Sebulan berapa bun Ya pokoknya cukup lah buat Buat Gak boleh Gak mau Ya kan ya bun 30M sebulan Aduh Alhamdulillah Ternyata gengs 30M lho satu bulan Satu bulan rumah lo 30M Aduh Bencok Sebulan Satu M lah bun ya Wow Ternyata uang jajannya bunda maya estianti Sehari itu satu M guys Luar biasa Ember Satu ember Amin gitu dong bun Amin Amin Bunda ini memang orang yang rendah hati lho ya Ini yang gak kaleng-kaleng kayak begini nih guys Biasanya bun Ini sultan bener Kalau sultan bener tuh gak mau nunjukin Modalnya berapa Uangnya berapa Tiba-tiba Udah keliatan aja itu tadi ya bun Kalau zaman sekarang kan gak nunjukin Gue punya harta ini Gue beli tas ini Itu kan trik marketing Luar biasa Iya Kalau misalnya Orang Apalagi seniman kan Ini sultan ini sultan ini Ya kan Padahal sultan di atas langit Ada langit kan Jadi menurut gue ya Itu mungkin bagian dari petrik marketing Supaya Dilihat Lagian yang laku-laku Sekarang di Youtube juga Wah Begitu-begitu Sultan-sultanan Gimana Gimana sultan yang sesungguhnya ketawa-ketawa Alah lo receh gitu kan Mengenai sultan-sultanan Berarti kita jadi agak flashback nih bun Berarti bunda kalo ngeliat anak-anak kita Yang anak-anak nih Kayak aku dan yang lain-lain Lagi main sultan-sultanan Yang punya pesawat pribadi Cuma ketawa guys Eh gue juga gak punya giling sih Yang punya laki gue gila lo bukan gue Eh Kalau punya lakinya kan berarti udah punya istrinya Tapi gue gak perasa gini loh gini Eh Gue Punya Kaum The Have sama kaum Bourjoe Laki gue Bourjoe gue The Have Bourjoe tuh yang memiliki Kalo The Have ikut merasakan memiliki Aduh bunda Padahal bukan penyanyi Ikut 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 nek bahasa jauhnya ikut numpa ai numpang Aduh lu Luar biasa lo bunda ku Sekarang mele melu aku Pokoknya dikasih fasilitas ya melewai lah gitu kan Makanya sesosok bunda Maya Estianti ini Ini panutan ya guys Diangkat derajatnya oleh Allah Karena punya kepribadian yang luar biasa Banyak panutan ya Membunyi Oh iya bund yang paling berkesan Paling berkesan apa bund Yang pernah diberi Yang pernah diberi Cincin gue dilamar Tapi lamarnya Bund gede banget guys Gue gak pernah gue lepas ini cincin cincin Berapa kartit bund Sampai hari ini gue pake ini terus Ini cincin kartir ya Kayak ismi kartir ya Gatau gue Gatau gue Keren banget loh Ini yang selalu name file Jadi ini adalah barang yang Gue pake ini adalah Dia iket gue gitu Kayak gue bersama dia selalu setiap adik Makanya gue pake terus Luar biasa Mau cari istri yang kayak gimana lagi sih Ibaratnya soleha Bunda Maya ini pinter loh guys Ya kan bisa bikin ciptain lagu dan lain-lain Ibaratnya tanpa suami yang kaya pun Beliau mandiri dan bisa mencukupi kebutuhannya sendiri Ibaratnya gitu ya bund ya Makanya apabila punya istri yang seperti itu Harusnya Harus bisa lebih disayang Lebih bertanggung jawab lagi Gitu ya bunda Ya udah Oke Bundaku sayang udah ngomong-ngomong banyak Udah memberikan inspirasi buat aku terutama Dan pastinya buat semuanya Jangan lupa apabila suka dengan curhat-curhatan aku sama bunda ini Di comment, di like, dan di share kemana-mana Dan lonceng nyalakan ping Subscribe juga Bunda mantan nonton Thank you ya thank you Oh iya jangan lupa untuk like, komen, share juga Lihat di channel bunda Apa namanya bun? Maya Estianti Di situ nanti ada curcow dari Persik Ya biasa lah Minta gue jangan sama bunda Karena kan Kalo ini kan aku yang mau tau tentang kehidupan bunda Nah kalo nanti tentang gue jangan itu Aduh bunda Kita lihat nanti seperti apa Jangan lupa nonton ya Saya ada friends Makasih bunda